Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman hari ini aku mau ngevlog tapi vlognya ini mah sederhana aja sih ya jadi hari ini tuh aku mau ngasih makan burung yang ada di rumahku jadi di rumahku tuh ada 2 jenis burung tapi sekarang aku mau kasih makan 1 jenis burung aja ya nah burungnya kalau mungkin kalian udah pada tau lah atau ada yang udah pernah melihara juga ya nah burungnya itu adalah lovebird nah disini ini lovebirdnya aku punya 2 jenis burung yang pertama lovebird yang kedua adalah parkit nah pokoknya nanti aku pisah aja ya videonya jadi 2 video yang pertama sekarang aku mau kasih makan dulu lovebird jadi kalau kalian penasaran vlog aku ngasih makan lovebird seperti apa tonton terus videonya sampai selesai oke jadi kita langsung mulai aja ya ngasih makan lovebirdnya ini aduh kaget aku soalnya dia tuh respon makan ini bener-bener belum aku kasih makan jadi tadi pagi sengaja aku enggak dikasih makan dulu ya ini kita masih makannya malam-malam karena biasanya sih pagi aku masih kasih terus malamnya juga dikasih nah tapi karena tadi pagi tuh ada kegiatan banyak kegiatan ya jadi aku kasih makannya malam-malam sekalian buat vlognya oke nah ini dia burungnya namanya ini green eh sorry kebalik green yang disana ini namanya red jangan diketawain ya namanya warnanya hijau tapi namanya red oke gak apa-apa karena karena moncongnya itu warnanya merah jadi kita kasih nama red ini red and ini white oke pasti kalian bingung itu warnanya biru kenapa dikasih nama white karena lehernya putih oke dan ini menanti aja ku kenalinnya namanya ya pokoknya ini si red and white red and white udah kayak Indonesia ya oke ini si red and white pokoknya jangan pusing yang mana yang red yang mana yang white oke kita akan enggak enggak ini dulu nih nah jadi ini sarung tangan iyalah siapa yang gak tau ini sarung tangan pokoknya ini sarung tangan jadi sarung tangan ini memang biasa aku kasih kalau ngasih makan itu menggunakan sarung tangan jadi dia udah biasa gitu ya udah biasa kalau dikasih makan itu harus pakai sarung tangan nah dia udah apal maksudnya terus sekarang kita mau pertama aku mau kasih makan pakai ini dulu nah kedua nanti aku mau naruh dia disini ini 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 kepandikan gak ya nah nanti aku taruh disini terus sekalian dilatih gitu loh dia biar muter biar loncat kayak gitu-gitu ya pokoknya melatihin aja keseruan kita sekarang aku mau kasih makan pakai ini dulu nah ini aku ada oh iya aku belum jelasin ih kelamaan banget katanya orang-orang kalau mau cepat lihat makannya nah untuk logboard ini aduh vogel sekali untuk logboard ini ya teman-teman biasanya kalau untuk makanan itu kita harus kasih makannya di mix gitu ya maksudnya di mix itu campuran jadi jangan setiap hari di kasih makannya ini terus ini apa namanya biji-bijian terus gitu gak boleh ya nah bukan gak boleh sih sebenarnya gak apa-apa cuma nanti takutnya dia bosan terus membuat makan gitu ya tapi kita harus nge-mix nge-mix kita harus mix makanannya misalnya minggu ini hari ini dia dia makannya biji-bijian dua hari sekali biji-bijian terus besoknya di mix lagi sayuran ataupun buah-buahan gitu nah ada pun kita sambil kasih makan aja dulu ya tapi aku mau setting kameranya dulu biar gak pegel ini kan nanti aku mau kasih makan oke kita setting kameranya dulu kita taruh disini hmm cuman aja kali ya kelihatan gak guys oke tunggu ya hmm nah ini dia gini saja sudah kelihatan mohon maaf itu ada rak sepatu udah udah seperti ini sudah kelihatan oke ini aku taruh disana aja jadi ini ntar kalau kurang berkat bisa di zoom jumpa oke nah ini sekarang aku mau kasih makannya dia menggunakan biji-bijian terus kalau misalnya hari ini aku kasih makan biji-bijian nih besoknya besoknya boleh dikasih makan biji-bijian terus kalau misalnya takut bosen dua hari kemudian kalian ganti pakai sayuran nah ada pun biji-bijian yang boleh dimakan sama si logbird ini itu yang pertama kalian boleh kasih biji kenari terus biji pot atau biji bunga matahari terus juga boleh biji sawi biji milet putih dan milet merah ini ya milet putih dan milet merah ini milet merah oh ini jawa wot maaf salah salah guys oke terus juga apa samanya apa nanya nigger nigger seed atau juga biji-biji kecil lainnya yang di tempat abang-abang seperti biasa oke kita keluarin si white dulu come on come on oke kalau just nah ini dia dia udah hafal dia kalau misalnya pakai sarung tangan ini udah hafal ya sabar ya white white ini ini si red oke kita buka aja si white nya biar dia keluar oke come on white 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 kita dulu ini susah banget bukanya oke biarkan aja ya dibuka nanti dia juga kita pergi-pergi gitu oke oke sini white white oke ini dua-duanya lagi makan di sarung tangan ya nanti kita berhenti dulu makannya oke up loncet loncet munker moter moter muter white white muter muter poter pinter ss motor motor wanna muter bukannya motor TONER kamu makan dulu ini sambil aku latih jadi kalau kalian misalnya mau kan biasanya orang kalau misalnya ngasih makan burung yaudah ditaruh aja gitu ya disini nah tapi kalau misalnya burung yang mau nurut sama kalian gitu ya kayak gini makannya harus dipegang terus juga nah harus dipegang terus sambil dilatih jadi nanti nurut deh sama kalian gitu ya nah tadi aku mau kasih tau ada pun sayuran dan buah-buahan yang boleh dikasih sama si lobut ini, kalau sayuran itu ada jagung, kangkung, kalau kangkung jarang-jarang aja ya, terus juga bayang, selada, toge kacang panjang, sawi putih terus juga daun daun prokot terus juga brokoli krokot krokot sih, krokot terutama sama kuartel tuh itu nanti kalian potong-potong kecil aja, habis itu boleh dikasih makan, pokoknya sampai sampai kecil gitu loh, sampai kecil biar bisa kemakan sama si mereka berdua ini sama si lobut ini oke naik dulu, naik dulu, naik dulu udah abis makanannya muter 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 maka aku kasih makan jadinya begitu deh dia mengiri biarnya jangan disitu sini sini muter no 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 come on come on lucu banget pokoknya kalian harus lihat yang ini yang ini namanya white yang ini namanya red kan warnanya merah sama eh warnanya hijau sama biru tidak masalah pokoknya ini ya ini red and white ingat-ingat lovebird aku namanya red and white jangan komen rednya dimana oke sekarang aku mau kasih makan parkir tapi di video selanjutnya nah untuk makanannya kalian boleh ngasih makan yang aku sebutin tadi ya tapi dengan jarak yang apa ya misalnya 2 hari 2 hari 2 hari gitu dicampur aja dimix aja ya ada pun boleh gak sih dikasih makan apa namanya tuh misalnya makanan yang langsung dari abang-abang boleh banget kalau kalian misalnya udah cocok milih yang ngasih ngasih makanan atau pellet khusus lovebird yang biasa di abang-abang itu udah biasa yaudah gak apa-apa ataupun biji campuran yang di abang-abang juga gak apa-apa yang gak misalnya yang penting lovebird kalian sehat dan tidak tidak monggok makan gitu ya kan sayang banget kalau monggok makan udah belinya mahal-mahal terus juga monggok makan sakit ih lucu banget ngapapa jatuh-jatuhannya nah kalau iya aku tadi belum ngasih tau yang buah-buahan ya untuk buah-buahan tadi kan ada sayuran ada buah-buahan dan juga biji-bijian ini aku lagi kasih biji-bijian nanti 2 hari kemudian aku kasih sayuran biasanya sayuran-sayuran sisa yang aku habis masak habis itu kalau ada buah-buahnya buah-buahan gitu ya buah-buahan itu bisa kalian kasih papaya jeruk sloberi blueberry pokoknya yang beri-beri gitu terus juga ada anggur mangga pisang belimbing kalau ada di rumah kalian belimbing boleh kasih belimbing tapi jangan yang asem belimbingnya kasihan kalian juga gak mau makan belimbing asem pokoknya gitu ya terus juga ada apalagi ya pokoknya yang beri-beri boleh boleh kasih makan papaya pisang-pisang banyak loh di rumah ya ini dia sekarang mereka sudah kenyang kalian juga udah bisa lihat tadi kalau si rep ini udah nurut jadi kalau misalnya mau makan suluh puter-puter nah disini tegukan apa ini namanya tenggorokan lihat kalau kalian lihat tuh tenggorokannya tuh kayak ini banget ya nyimpan nyimpan makanan gitu jadi walaupun dia tidak makan misalnya dua hari dia masih bisa dua hari mah mungkin gak bisa ya kalau dia gak makan sehari misalnya sehari gak kalau dikasih makan itu dia masih bisa bertahan cuma ya agak rewel aja palingan teriak-teriak gitu bukan mau teriak sih kayak ginilah gunanya karena gak dikasih makan seharian sama aku jadi pagi sama sore itu belum aku kasih makan makanya dia kayak orang kelapran gitu gak sih kayak manusia aja kalau gak makan tapi untuk kalau misalnya kalian mau ngelatih ngelatih si lapboard ini itu bagus ya jadi kayak dipuasain dulu gitu dipuasain sehari baru malamnya kalian kasih makan kasih makan sekalian dilatih sama kalian jadi udah pasti nurut karena mau gak mau dia harus harus ikutin harus ikutin untuk makan dia oke oke deh karena videonya sudah panjang lebar takutnya kalian bosan sama aku karena aku mau buat video yang selanjutnya masih makan burung parking oke nah kalau misalnya ada pertanyaan sekutar logboard atau kalau kalian yang udah melihat logboard cara cara yang pas atau cara yang cocok gitu untuk ngelatih logboard seperti apa boleh komen di bawah ya oke karena aku juga ini lagi coba-coba meraba-meraba untuk memelihara logboard oke terima kasih sudah nonton videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come on selamat menikmati